Dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri empat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel, Ketua KPU Sumsel memberikan hasil tes kesehatan yang telah dijalani Bapak Solon di RSMH Palembang pada tanggal 11 hingga 15 Januari 2018 lalu. Dari hasil tes kesehatan yang dilaksanakan di geraha spesialis RSMH Palembang tersebut, merekomendasikan bahwa keempat Bapak Solon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dinyatakan memenuhi syarat untuk syarat pencalonan. Meski demikian, KPU Sumsel tetap meminta sejumlah berkas perbaikan pada masa pendaftaran untuk segera dilengkapi, sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap atau DCT. Seperti tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta ijazah pendidikan Bapak Solon dan diserahkan ke KPU paling lambat tanggal 20 Januari mendatang. Berkas calon yang di dalam perintah acara itu kami nyatakan beberapa yang masih perlu diperbaiki, yang sifatnya tidak terlalu sulit, seperti ijazah yang ada kekaburan dalam legalisir, semuanya itu mudah-mudahan dapat diselesaikan yang baik. Sementara itu, Bapak Solon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang ditemui mengaku, dari hasil pemeriksaan tes kesehatan telah memenuhi syarat. Tinggal melengkapi sejumlah berkas perbaikan. Verifikasi ya, kesehatan jelas memenuhi syarat yang lain, kita buka berkas, tapi sepertinya lengkap, tidak ada masalah ini berkas-berkas. Sudah semua Pak? Sudah, sudah selesai. Laporan kekayaan? Ya, lengkap sudah semua. Hasilnya kalau di kolomnya MS, tapi kalau isinya belum saya baca. Belum sempat dibaca, karena sudah baru dipanggil lagi ke depan tadi. Saya rasa untuk pasangan isek lidah, biarpun belum saya lihat, saya yakin itu tidak ada masalah. Selanjutnya, KPU Sumsel menunggu sejumlah berkas perbaikan Bapak Solon hingga tanggal 20 Januari 2018. Kemudian KPU Sumsel akan meneliti kembali berkas persyaratan dan diberi kesempatan untuk perbaikan hingga 27 Januari 2018. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2018, KPU Sumsel melakukan penetapan pasangan calon.